Terima kasih Bapak Ibu pimpinan serta anggota Dewan yang kami hormati. Assalamualaikum Wr. Wb. Jadi kalau boleh langsung ke halaman 4, topik pertama mengenai kipi, Pak. AstraZeneca. Yang rame di publik, Pak, di dunia itu adalah kipi yang khususnya disebut TTS ini, Pak. Jadi ada masalah di termosis, di plateletnya, di pembuluh darahnya, sehingga ini mengganggu kesehatan yang bersangkutan. Kalau ditanya karena ini dokternya, menkesnya bukan dokter ya, yang kita tahunya TTS saja gitu, Pak. Tapi ini banyak menyebabkan kerusakan organ-organ bisa di otak, hati, usus, atau limpa karena masalah termosis ini. Nah ini sudah ada klasifikasinya. Jadi kalau kejadiannya lebih besar dari 1 per 10 itu umum. Kalau kemudian definisinya tidak umum berapa, jarang apa, dan sangat jarang. Nah TTS ini di definisi kipi, kejadian ikut pasca imunisasi, memang masuk kategori yang sangat jarang. Sangat jarang artinya kurang dari 1 insiden per 10 ribu orang. Jadi di kipi itu ada kelompok-kelompoknya. Kipi mana yang umum, misalnya pegel-pegel atau demam, itu yang sangat umum. Tapi kalau yang sampai yang sangat jarang. Nah sangat jarang ini contohnya adalah TTS ini yang kemarin rame di berita-berita dan saya rasa jadi perlu diupdate ke Bapak Ibu anggota Dewan sekalian. Di halaman 5 kita bisa lihat, kita track kejadian kipi di negara yang berbeda. Karena kipi ini Bapak Ibu juga sangat tergantung kepada genomiknya, terhadap race-nya. Jadi ada misalnya orang Arab, kalau makan kambing kan kolesterolnya tidak naik. Beda dengan orang Indonesia, makan kambing kolesterolnya naik. Kenapa ya? Karena orang Arab genetiknya beda. Lu mungkin sudah lebih sering makan kambing dari zaman nenek moyangnya sehingga tidak terlalu, sudah lebih biasa. Jadi sama kayak E.coli. Kalau di sini orang Indonesia jajan apa di warung-warung tidak pernah sakit perut. Tapi kalau orang Eropa datang ke sini, makan di warung, sudah langsung mencet-mencet karena sakit perut. Karena memang genetiknya beda. Memang terjadinya di beberapa negara. Inggris sama Australia yang tinggi. Kita belum teridentifikasi. Dan di negara-negara Amerika Selatan juga belum teridentifikasi. Ini ada rasionya. Dan sebagai informasi Bapak Ibu, AstraZeneca itu sudah tidak dipakai lagi di kita sejak Oktober 2022. Dan sampai sekarang kita belum menemukan adanya yang terkena kipi, khususnya masalah trombosis ini TTS. Jadi kalau kita coba lihat, di analisa kira-kira mana sih yang sensitif populasinya atau race-nya, sukunya yang kena kipi TTS. Emang kita lihat banyak di Nordic countries, lebih banyak di Western countries. Kalau yang Asia, Afrika, sama South America itu lebih jarang. Kita-kita yang hidupnya dapat matahari banyak, kayaknya lebih jarang kena ini. Tapi kalau yang daerah-daerah barat, lebih banyak yang terkena. Sebagai gambaran, ini adalah yang keluar di media. Jadi Bapak Ibu juga bisa mengikuti siapa aja yang terkena dan medianya apa saja untuk bahan Bapak Ibu kalau misalnya ditanya mengenai kipi TTS ini dari vaksin AstraZeneca. Jadi sebagai kesimpulan, TTS ini resikonya amat sangat jarang dan sudah diidentifikasi sejak awal. Jadi kalau kita lihat laporan WHO pada saat pertama kali memberikan approval penggunaan AstraZeneca itu disebut. Saya lupa ada faktor yang disebut bahwa ini sudah teridentifikasi, ada resiko seperti ini, tapi resikonya ini jauh lebih kecil dibandingkan benefitnya. Jadi misalnya dia bisa menyelamatin 1 juta orang yang tadinya kemungkinan meninggal jadi hidup, tapi dari 1 juta orang mungkin ada 1 atau 2 yang berisiko kena. Dan mungkin juga bisa ditangani sampai gak usah harus meninggal. Jadi di WHO pada saat mereka melakukan persetujuan penggunaan vaksin ada pertimbangan seperti itunya ya, yang nomor 2 itu tadi. Dan kemudian yang ketiga, mungkin Bapak Ibu juga nanti bisa dijelaskan adalah bahwa ini sangat tergantung dari race-nya, genetiknya dan usianya. Dan sampai sekarang ini sangat jarang atau hampir tidak ada kalau itu kita amati di daerah negara-negara Asia, Afrika maupun Amerika Selatan. Itu topik pertama mengenai KIPI AstraZeneca.